Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Kita masuk episode 598 Dari pria usia 38 tahun, sudah menikah ya Pak Eras, ini kesian kali saya chat di Abam. Saya bersyukur Tuhan membawa saya kepada Pak Eras dan Mirjamah Pak Eras. Banyak kebenaran yang saya dapat dan mengubah hidup saya. Saya mau sharing, tidak tahu kebetulan apa tidak. Cukup banyak kebenaran yang Bapak sampaikan beririsan dengan yang saya dapatkan. Dan kebenaran yang Pak Eras sampaikan lebih diperdetail dan diperjelas. Ada kebenaran baru yang saya dapatkan beberapa hari ini dan implikasinya sangat jelas buat hidup saya. Mungkin Pak Eras melalui roh kuris bisa memperjelas dan memberikan lebih detail yaitu seandainya anggap saja Bapak Elohim memberikan kedudukan Tuhan Raja bagi kemuliaan Bapak, Yesus vs Lucifer apa yang mendasar membedakan dua pribadi ini dan ini juga sadar, tidak sadar menjadi penyakit di dalam hidup kita. Ada dua perbedaan besar. Pertama, kepercayaan. Yesus dan Lucifer sama-sama tahu kebenaran firman Tuhan. Namun kualitas kepercayaan berbeda. Contoh, saat Yesus diutus Bapak ke dunia, Yesus tidak berkomentar sedikitpun, tetapi percaya 100% mengenapi semua yang telah difirmankan. Walaupun sangat berat sampai tetes keringat darah bahkan menyerahkan nyawanya di kayu salib. VS Lucifer sebaliknya. Jika Lucifer memiliki kepercayaan yang utuh kepada Elohim Yahweh, mulai dari pemberontakan awal bahkan sampai saat Yesus mengenapi apa yang telah difirmankan, Lucifer pasti akan berusaha mencegah agar tidak tergenapi. Tetapi Lucifer kepercayanya tidak utuh. Bahkan senang ketika Yesus mulai mengenapi saat ditangkap, disiksa, bahkan di kayu salib sampai mati. Sebenarnya pada dasarnya iblis yang tadinya malekat atau kerup, maksud saya maaf, yang tadinya makhluk surgawi, bukan malekat ya. Iblis yang tadinya makhluk surgawi, bukan malekat karena dia tidak pernah menjadi utusan. Dia ada di surga dengan nama Hilal bin Sakhar. Ini kedudukannya tinggi sekali. Tetapi dia ingin menyamai Allah. Itu masalahnya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini bertolak belakang. Yesus taat sampai mati, sebaliknya Lucifer memberuntak mau menyamai Allah. Dua, mengenai ketaatan. Ketika Yesus diutus menjadi manusia, saya setuju sama seolah-olah seperti dibunuh ketuhanannya, yaitu 100% disamakan seperti manusia. Menjalani kehidupan selayaknya manusia, namun memilih hidupnya hanya untuk melayani dan melakukan semua gendak Bapak di surga, menderita, disiksa, dihina, direndahkan bahkan puncaknya di salib, bahkan mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Lucifer jika taat pastinya akan menjalankan apa yang Bapak di surga gendaki, walaupun agak celah untuk mengetahui, mengelabui tatangan yang sudah Bapak Elohim Yahweh di surga tetapkan. Dari dua perbedaan mendasar di atas, implikasinya terhadap diri saya sebagai manusia, Pertama, Bapak di surga sudah memberikan mandat apa yang digendakinya, namun manusia memilih kurang percaya dan kurang taat, sehingga jatuh dalam dosa. Demikian juga manusia saat ini, mereka tahu kebenaran apalagi roh kudus yang dimetrakan, namun ketika mereka memilih di luar gendak Bapak di surga, tampak masih ada keinginan untuk kesenangan dan kesenangan pribadi. Tampak masih sedih, masih susah, masih melakukan hal-hal agenda pribadi, padahal sudah tahu banyak kebenaran dan tahu kemuliaan yang Bapak di surga berikan bersama Tuhan Yesus, nanti melebih segala galanya. Artinya mereka memilih untuk kurang, bahkan tidak percaya dan tidak taat secara utuh. Hal ini juga tampak ketika mereka menyiapkan waktu pribadinya, bertemu Tuhan setiap hari seperti yang Bapak lakukan di doa pagi. Oke, jadi saya setuju, apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai teladan kita, menaruh kepercayaan kepada Bapak apapun yang terjadi dan taat. Itu benar. Kita tidak ikut apa yang dilakukan iblis, sepak terjannya, tidak menaruh kepercayaan kepada Bapak dan tidak taat. Puji Tuhan. Demikianlah saya tanggapi dan benar adanya mengenai ketaatan dan kepercayaan kepada Allah. Pak Eras salum, saya mau bertanya Pak, kenapa setiap hari Pasca selalu dikaitkan dengan telur sama kelinci Pak? Itu hanya tradisi gereja. Dan itu tradisi gereja barat. Tradisi gereja timur juga saya tidak melihat hal itu. Ini bukan hal prinsip. Tetapi pernah ada satu hoax yang mengatakan Pak Eras anti telur pasca. Waduh, saya tidak pernah bicara soal telur pasca. Lalu beredar Pak Eras anti telur pasca. Oh silahkan mau pakai acara telur atau tidak, itu tidak prinsip. Dan saya tidak pernah memberikan komentar apa-apa di sini. Oke, dari wanita usia 43 tahun. Seperti apakah hubungan yang baik dan benar dengan calon pasangan hidup yang mengatur hidup calon pasangannya agar menuruti semua yang dia mau termasuk melawan dan membangkang orang tua. Sedangkan orang tua calon keduanya sudah almarhum. Seperti apa hubungan yang baik dan benar dengan calon pasangan hidup yang mengatur hidup calon pasangannya agar menuruti semua yang dia mau termasuk melawan dan membangkang orang tua. Jangan menikah dengan pasangan macam ini. Mengajari melawan dan membangkang orang tua. Sudah, tutup buku jangan menikah dengan pria seperti ini. Kamu, wanita usia 43 tahun. Sedangkan orang tua calon keduanya sudah almarhum. Maksudnya? Sedangkan orang tua calon? Oh, calonnya tidak punya orang tua. Tapi menyuruh pasangan yang masih punya orang tua memberuntak dan melawan. Jangan menikah dengan pria seperti itu. Ini tidak baik. Atau bisa malah dikatakan jahat. Kita harus mengasih semua orang, apalagi orang tua. Orang tua salah saja masih diambun dan disayang, apalagi orang tua yang tidak salah. Melawan, memberuntak kepada orang tua, apapun alasannya salah. Ya, kecuali orang tua menyarankan melakukan hal yang melanggar hukum, nah itu boleh. Ditolak permintaannya. Tapi kalau sengaja mau melentang, mau memberuntak, melawan, indikasi seperti ini buruk. Ya, oke cukup jawaban saya. Dari wanita usia 35 tahun, belum menikah. Salam Pak Pendeta, saya seorang pelayan Tuhan di kerja cukup lama. Dan saat ini saya hamil di luar nikah dengan orang non-Kristen. Saya belum memberitahu kepada siapapun tentang hal ini termasuk keluarga. Tindakan apa yang harus saya lakukan. Kamu akan dihubungi oleh konsuler saya. Ya, saya harus tahu itu orang bagaimana-bagaimananya. Ya, tidak bisa saya jawab dengan mudah. Ya, kamu akan dihubungi. Dari pria usia 31 tahun, Salam, Om Eras, saya sudah ikuti Om Eras sejak tahun 2012. Namun, sejak 2022 sudah tidak di Jakarta lagi. Sampai sekarang, saya masih setia mengikuti pengajaran Om Eras meskipun sekarang harus via online. Ada banyak isu di media sosial yang membuat jelek nama Om Eras. Tapi, saya tidak peduli dengan omongan orang akan Om Eras. Karena bagi saya, saya berubah justru lewat pengajaran Om Eras. Dan ini pun saya bawa ke dunia pendidikan tempat saya mengajar sekarang. Saya lulusan, saya seorang lulusan teologi dan sekarang menjadi guru agama Gersen di salah satu SMA negeri. Saya ada pertanyaan, Om. Sudah lama saya menggumuli karunia bahasa roh. Bahkan dulu setiap Om Eras berbahasa roh seperti bahasa asing, saya penasaran dan iseng-iseng ikut-ikutan menirupas di rumah. Saya juga terkadang memperhatikan beberapa pendeta karismatik yang berbahasa roh. Tapi, Nurani saya sering berkata itu sepertinya bukan bahasa roh. Saya juga sampai pernah berpuasa hanya berharap dapat merasakan karunia bahasa roh. Namun, tidak kunjung dapat. Nah, awal Februari kemarin saat doa pagi sama Om Eras, saat sedang menikmati penyembahan dengan air mata berderai, mulut saya mengucapkan kalimat yang saya sendiri tidak tahu bahasa apa itu. Dan itu berulang sampai berkali-kali setiap doa pagi. Bahkan hal ini terbawa juga saat sedang ibadah lainnya seperti doa malam sama Om Eras hari Jumat dan ibadah Raya Minggu. Walaupun via online. Lalu Om, saat saya mengendarai motor sambil berdialog dan bernyanyi lagu-lagu meras, mulut saya juga mengucapkan kalimat bahasa asing yang saya sendiri tidak tahu artinya. Terkadang, sambil menyanyi dan menyembah mengucapkan bahasa asing tersebut. Bahkan saat berjalan di area sekolah tempat saya mengajar, saya juga berbahasa asing tersebut. Hanya saya berusaha mengatur volume suara saya Om. Namun Om, kalau pikiran saya sedang kacau, hati saya sedang tidak bersih, misalnya emosi tidak stabil atau sedang marah, atau ada hal lain yang saya tahu itu salah di mata Tuhan, saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing tersebut. Seperti hambar, gitu ya. Nah, dan saat ini bisa membuat saya menangis pas doa pagi, karena saya tahu kalau saya sedang tidak bersih dan saya mohon-memohon ampun sama Tuhan karena pikiran ucapan perbuatan saya yang tidak berkenan seharian lalu. Karenanya saya tahu Om, saya punya emosi cukup tinggi, jadi seringkali emosional, saya kumat kalau terpancing dan bikin saya tidak berkenan dan merusak suasana hati saya. Jadi bisa lupa Tuhan sesaat, saya juga bingung Om, kalau emosi terpancing mulut saya bisa kasar seperti orang lupa Tuhan. Kalau sudah terlanjur berdosa, bisa menangis kayak anak kecil di kaki Tuhan karena merasa tidak kudus Om. Hampir setiap doa pagi saya selalu menangis Om, karena saya berharap saya bisa kudus sekudus-kudusnya dan berharap tidak punya kepentingan apapun selain menyenangkan hati Bapak. Sementara di dunia ini. Saya mau habis-habisan untuk Tuhan Om, seperti saran Om, Eras, untuk saya di Abam 415, anak yang sempat tidak diinginkan kelahirannya. Dimana Om Eras menyuruh saya habis-habisan untuk Tuhan, seakan-akan esok akan mati, meski saya tahu sangat berat dan selalu ujiannya setiap hari. Bahkan sejak awal Januari lalu, telah bersumpah kepada Tuhan untuk tidak jatuh dalam dosa. Saya seperti menaruh pisau di leher saya, Om, dan ternyata ini efektif agar saya serius berurusan dengan Tuhan. Setelah tahun-tahun panjang hidup saya yang tidak serius dengan Tuhan dan masih konsisten dan masih setelah tahun-tahun panjang hidup saya yang tidak serius dengan Tuhan dan masih tidak konsisten doa serta sembarangan menjalani hidup hari-hari hidup. Tidak. dan setelah sembarangan menjalani hari-hari hidup. Nah, maksudnya efektif ya. Berani berjanji untuk hidup suci itu ternyata efektif setelah tahun-tahun dimana tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi, jangan takut berjanji hidup suci. Juga seperti yang saya lakukan. Efektif menjaga diri kita untuk tidak berbuat sembarangan. pertanyaan saya Om, apakah yang sealam ini merupakan karunia basa roh? Bisa. Sangat bisa. Lalu, bagaimana caranya agar saya konsisten menjaga suasana hati Om? Harus kita sendiri yang selalu alert, alert, waspada. Jadi, begitu kita melangkahkan kaki hari yang baru, kita harus selalu bersiap siaga bahwa ada banyak impuls atau rangsang yang membuat kita berdosa. Jangan kita berdosa. Kenapa sulit sekali hidup kudus jaga emosi, pikiran, sabar, dan lain-lain? Kamu kalau mengatakan ini berarti kamu ada di track yang benar. Kalau orang menganggap hidup kudus itu gampang dan bahkan menunda nanti saja hidup suci. Dia tidak mengerti betapa beratnya hidup suci. Dengan kau mengatakan ini kamu di track yang benar dan kamu pasti bisa berhasil. hidup suci. Saya terkadang merasa kesepian karena saya tinggal sendirian om tidak punya orang tua lagi dan jauh dari saudara-saudara saya. Terkadang saya berharap bisa segera bertemu pasangan hidup. Namun saya kadang sadar diri dengan keadaan saya yang penghasilannya dibilang masih kurang untuk berkeluarga. Belum lagi cicilan kendaraan yang belum tuntas. Namun saya bersyukur om ada doa pagi itu sangat menguatkan saya. Saya setiap pagi doa saya setiap doa pagi selalu bilang sama Tuhan agar Omeras umur panjang minimal 85-90 tahun. Wah terima kasih. Ya Tuhan tolong agar Omeras umur 85-90 tahun minimal. Kami butuh Papa Erastus begitu ya. saya juga kadang tidak suka melihat Omeras khutbah dengan teriak-teriak berlebihan. Saya hanya tidak mau Omeras sakit lagi. Ntar tiba-tiba jantungnya kenapa-napa ngeri om ke kitanya. Terima kasih ya. Thank you. Thank you for your loving. Karena kita masih butuh Omeras mohon arahannya Omeras. Oke. Jangan berhenti berdoa bersama saya. Jangan berhenti mendengarkan khutbah saya. Kita akan sama-sama masuk langit baru bumi baru menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kamu usia 31 tahun masih single. Saya senang membaca ini. Ya. Pasti kamu orang yang dipersiapkan Tuhan untuk melayani. Kamu bisa hubungi STT ekumene dan kau bisa melanjutkan studiummu di S2. Ini mumpung masih ada kesempatan. Biar nanti kamu ditelepon orang saya. Ya. Kamu akan saya beri scholarship atau piah siswa. Ambil S2 tulisan teologi atau PAK. Tulisan PAK juga bagus. PAK kami mendapatkan akreditasi baik sekali. Jadi teruskan saja ambil S2 di PAK. Kalau kamu guru agama kamu bisa mengambil S2 PAK dan di STT ekumen juga ada S3 doktoral. Doktor pendidikan PAK. Tuhan berkati. Oke puji Tuhan saudaraku ibu rumah tangga usia 26 tahun Sulawesi Utara. Saya seorang yang berlatar pendidikan S1 PAK lulusan tahun 2018 tapi baru setahun ini saya ikuti GSKI dan puji Tuhan saya sudah terdaftar di salah satu jemaat GSKI di Sulawesi Utara. Semenjak ikut pengajaran GSKI banyak hal yang dulunya saya tidak mengerti sekarang jadi mengerti serta hal yang keliru menjadi tahu kebenarannya. Saya sudah menikah usia penikahan satu tahun suami saya lulusan SMK tapi kami diberkati bukan di gereja GSKI karena orang tua kami bukan jemaat GSKI nah jemaat saya nah semenjak saya tahu ajaran GSKI saya terpacu untuk mau hidup benar tapi suami saya tidak mau sungguh-sungguh atau dengan kata lain suam-suam kuku yang akhirnya saya pun jadi suam-suam kuku karena suami saya tidak bisa jadi terladan. Satu hal yang sering membuat kita bertengkar karena hal doa saya mau dia berdoa pagi malam dan bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita seimbang tapi saya merasa hanya saya yang mau mati-matian dengan Tuhan bahkan saya sampai mau bilang pisah wow karena visi dan misi kita beda sampai kalau kita berantem saya sampai lari ke rumah suatu kali kita berantem dia menampar saya tapi saya diam karena saya tahu juga saya salah karena berkata kasar kepada suami saya sebelumnya kami berada di salah satu jemaat GSKI tapi kami keluar mencari GSKI lain karena pendeta di jemaat GSKI yang lama tidak bisa menjadi teladan suka memutar balikan cerita tidak jujur dan tidak ada spirit GSKI di dalamnya tapi sekarang puji Tuhan kami ada di GSKI yang pendetanya luar biasa dalam menuntun jemaat menuju kesempurnaan sekedar info pendeta ini adalah langsung dari bimbingan Pak Eras nah lewat pendeta inilah saya tahu bahwa suami saya ada kuasa gelap yang masih mengikatnya dan dalam waktu dekat ini akan didoakan pelepasan oleh pendeta tersebut pertanyaan saya apakah suami saya bisa berubah bisa 100% bisa karena kalau dilihat dia sebenarnya baik dia suka bantu saya mengurus rumah tangga hanya soal kerohanian dia kurang serius satu hal kamu tidak boleh memaksa dia berdoa biar dia punya kerelaan sendiri kamu harus berdoa kamu harus bertumbuh dan hidupmu menjadi teladan menjadi model bagaimana suamimu membangun dirinya membangun imannya kamu harus berubah sebelum orang lain berubah kamu harus berubah kamu bisa memancarkan keteladanan bagi suamimu bisa mengimpartasikan menularkan spirit yang baik kepada suamimu apakah saya salah jika saya memaksa suami saya menjadi suami yang lebih dewas solhani daripada saya supaya dia bisa bimbing saya tidak salah mengharap tapi memaksa tidak boleh doakan berharap pada pertolongan Tuhan tapi jangan menggunakan kekuatan sendiri untuk merubah dia apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi istri yang menyukakan hati Tuhan karena sikap suami saya jadi tidak semangat dalam membaca Alkitab doa dan dengar firman Tuhan ini kamu salah keadaan suami jangan membuat kamu lemah berdoa baca Alkitab justru mestinya memicu kamu lebih semangat untuk bisa menjadi berkat dan mengubah suami loh kok kamu malah jadi lemah kalau suami lemah kamu yang harus kuat suami kurang maju kamu maju maju dulu suami tidak rohani kamu yang harus lebih rohani oke selamat berjuang saya rindu menjadi anak kesukaan Tuhan tapi kadang saya capek dan sakit hati kepada suami karena dia tidak mau ditegur padahal saya mau dia bimbing saya nah ini model begini kamu paksa orang lebih dewasa lalu bisa bimbing kamu nah bisa ke surga itu juga tidak gandengan gandengan seperti kereta api masing-masing dewasa rohani juga harus masing-masing jangan paksa suami biar dia bertumbuh dengan kerelaan dan secara natural saya pun tahu pak saya salah saya terlalu memaksakan gendak saya nah iya kan akhir-akhir ini Tuhan selalu ingatkan saya untuk diam saja fokus bangun hubungan dengan Tuhan dan lihat Tuhan bekerja dalam hidupku rasanya hancur pak hati ini serasa stres kalau dikalah waktu doa saya tidak merasakan hati Tuhan oh Tuhan apa yang harus saya lakukan setia belajar berdoa nanti saudara akan bisa berdoa dengan baik ya oke maju terus Tuhan memberkati dari wanita usia 22 tahun ini yang terakhir ya salam pak eras menurut pak eras saya harus lebih memilih keluarga totalan suami saya karena saat ini saya sangat bingung pak harus kehilangan siapa saya tidak bisa kehilangan keduanya namun saya saat ini harus memilih diantara keluarga dan pasangan saya saya dan pasangan saya ingin kejenjang pernikahan pak tapi kami berdua sangat dibingungkan dengan keputusan orang tua saya yang harus menetapkan dengan adat Islam sedangkan saya sudah menjadi anggota GSKI hampir satu tahun ini keluarga saya tidak tahu jika saya berbeda dengan mereka saya sudah sejak lama ingin memberitahu mereka namun sangat berat hati sekali untuk bilangnya pak satu sisi saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya dan satu sisi saya sudah percaya Tuhan saya harus bagaimana pak sangat rumit sekali pak eras ini bukan rumit ini tidak rumit tapi ini berat gampang kok tetap berkata aku sudah percaya Yesus pap jadi pemberkatan saya di gereja sudah cukup apapun resikonya jangan kamu pikir orang tua akan jadi celaka dan lain-lain Tuhan akan melindungi menjaga orang tuamu saya ingin sekali di pernikahan saya ada orang tua dan keluarga saya namun jika dengan keputusan saya memilih pasangan saya dan Tuhan saya menikah tanpa adanya keluarga dan dari pihak lainnya saya butuh sekali saran pak eras yang ini saya harus tegas mengatakan kamu harus rela menikah tanpa dihadiri oleh keluarga kamu harus berani kehilangan keluarga demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus ini mutlak tidak bisa diganti dan Yesus galanya dalam hidup dalam hidup kita masih bisa kita lanjutkan yang berikutnya dari pria usia 36 tahun saya mau tanya pak saya umur 36 belum menikah saya juga dulu pernah terlibat narkoba hidup di jalanan pemabuk dan perokok berat terus saya kembali lagi ke jalan Tuhan tapi masih ada dosa yang sangat sulit untuk dilepaskan yaitu dosa merokok dan dosa onani karena sikis saya yang labil akhir-akhir ini saya jadi tulang punggung keluarga merawat ibu yang sakit-sakitan sampai tabungan saya habis dan tabungan itu rencananya tadinya saya untuk biaya nikah tapi kan karena kondisi orang tua saya sakit saya akhirnya memutuskan untuk pengobatan ibu saya dulu mantap kamu ya mantap umurmu 36 bahkan udah nombok banyak sampai saya punya hutang dan akhirnya pacar saya meninggalkan saya dengan pria lain bagus ya ini udah ketahuan wanita yang tidak setia jadi keadaan kamu yang terburuk itu menjadi cara kesempatan media untuk memberitahu atau untuk menunjukkan bahwa pacarmu bukan wanita yang layak jadi suami istrimu awalnya sangat sedih ini tapi saya yakin mungkin dia bukan yang terbaik karena selama saya long distance relationship dengan dia gak pernah ada damai sejahtera lah iya udah jelas kan tapi sebentar sebelum saya teruskan pembacaannya saya salut loh bekas pemabok bekas narkoba hidup jalanan bisa mencintai mama seperti ini sampai uang yang kamu siapkan untuk pernikahan bisa kamu lepaskan mantap ini mohon saran dan doa pak karena saya hidup di desa dan sangat sulit untuk mencari pasangan hidup yang seiman mohon doakan saya jika memang saya harus menunggu supaya saya diberi kekuatan saya sudah tiap hari baca alkitab dan berdoa karena hampir tiga tahun saya juga hampir tercumus dalam hidup saya karena stres dan mulai minum tapi sekarang sadar untuk minum dan mabok saya sudah berhenti sampai di desa saya sebagai bahan gunjingan yaudah jangan pusingkan gunjingan orang kamu bertobat sungguh-sungguh kamu ikuti khutbah saya setiap hari supaya kamu bisa bertumbuh di dalam iman saya percaya suatu hari kamu akan jadi orang yang diberkati dan memberkati banyak orang ya sampai jumpa atau memberkati saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati